Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang barusan itu suhu udara di pik 2 Ini cuaca mendung ya tadi Malah habis hujan Panasnya kurang Panasnya berkurang aja 31 derajat Suhu air Rata-rata 31 sampai 32 Suhu air Nah disana Kita sekarang tambah Pengalaman Bahwa kolam koi di pik 2 Suka tidak suka Harus pakai Jiller Wah ini seru Nah teman-teman ya Di kolam ini sudah kita Tambah jiller ya Untuk sementara Nah ini ya Jadi Tidak rapi sama sekali Karena Owner tidak mau Background gunung ini dibongkar Iya Ini kita pakai berapa pk kemarin ya 2 ya 2 pk 2 pk Jadi untuk kejar suhu 26 derajat Karena Ikan koi kalau kena suhu di atas 30 derajat Rata-rata bengong Iya Makannya enggak nafsu Wah ini ya Nah Oke teman-teman ya Kita bicara apa adanya yang terjadi di kolam ini Kolam ini Tidak lama selesai kita kerjakan ya Iya Luar biasa Sudah berbagai cara Diterapkan owner Termasuk kanopi plug and play ini Atau pasangan ya Iya Buka tutup Dan juga bisa dipindah ini Nah Ternyata tetap aja enggak Mumpuni dengan suhu kolam Air kolam Lalu yang berikutnya Akhirnya solusi terbaiknya dealer Iya Oke masalah satu selesai Ada lagi masalah yang Sangat luar biasa Nah teman-teman ya Waktu kita survei dulu Saya itu kepingin kolam ini lebarnya sampai sini Paling enggak 4x4 Ya Bener kan Iya Ya terjeleknya 3x4 Jadi kita enggak salah-salahan berhubung Beliau itu benar-benar pemula Tapi jangan salah kemarin udah belikan 1 meteran di Samurai Nah Kita sudah ABCDE Beliau maunya segini aja cukup Ya Karena beliau butuh tempat untuk barbecue Iya Chambernya kecil disitu Wah Oke ya Singkat cerita Barbecue-nya enggak pernah terwujud Mungkin lebih baik beli ya Lalu Virus Dalam memeliharaikan koi-nya Sudah Mulai Mulai Naik Jadi Tujuan kita Ini teman-teman ya Kita mau Yang pertama Sebelum kolam ini kita renov total Jadi kolam ini Lahan ini nanti full jadi kolam Wah Tempo hari bahkan tempat gym itu Sebagian mau dibuat filter Iya Tapi ibu negara enggak setuju Dan saya juga sudah berkali-kali bilang Pak Kalau tempat gym yang bagus ini Dan baru selesai Karena ini rumah baru Renok baru teman-teman ya Kayaknya Sayang Benar Sayang sekali Akhirnya kita maksimalkan disini Nanti Setelah Ibu negara Melahirkan Kita baru mulai Rubah kolam ini menjadi totalitas Full Dan ini juga nanti Full spec Benar Nah ini nanti Kedepannya kita mau pakai KC60 Kolam dibesarkan Media filter Crystal bio Sama neomedia Full Jadi Apa yang sudah saya Diskusikan sebelum membuat kolam itu Terjawab sekarang Ada beberapa netizen Kalau orang kaya itu tawarin RDF aja Iya kan Belum tentu teman-teman Belum tentu Ini terjadi di kolam ini Pengerjaan kolam ini mahal Mahal banget Andesitnya aja poles Saya harus panggil tukang cat mobil Untuk mengoles andesit ini Nah Karena beliau pada waktu itu Banyak teman beliau itu Tidak ada yang memakai RDF Memang bukan anti RDF Bukan Cuman kalau kita hobi Tanpa ada otak-atik-otak-atik Kayaknya akan bosen Apakah RDF salah enggak RDF tetap terbaik Intris Nokoi itu Terutama saya Setiap mau membuat kolam ikan Ikan Koi Itu selalu menawarkan beberapa hal Opsi Opsi Termasuk kaca Kaca ini Saya harus double 12 mili Itu juga saya bahas Nah Lalu yang terjadi di kolam ini Memang dulu enggak mau RDF Iya Tapi pada akhirnya nanti akan memakai RDF gitu ya Nah yang sekarang Ini Beliau kok kepingin memakai static bed Nah Sambil nunggu istri lahiran Ibu negara lahiran Mekanis brushnya Disuruh ganti ke Static bed Apakah brush salah enggak Brush baik Pekerjaan kita yang pakai brush Banyak banget Dan tidak ada masalah Kalaupun ada masalah Sebetulnya bukan kolamnya Iya Memang hobinya sudah naik kelas Sikat brushnya masih baru Karena kolam ini hanya Berjalan berapa Bulan aja Ini Media filter Mekanis yang lainnya Full jackmail Nah Gitu ya Nah ini teman-teman ya Ini Chamber brushnya ini Mau saya rubah Ke Static Gitu ya Kebetulan jalur-jalur Airasi sudah ada ya Nah Ini nanti Akan saya jebol Mungkin butuh waktu Dua hari ya Ini hanya Di akal aja Jadi nanti saya cuman Suntik-suntik aja Karena Pertiraan kalau enggak Bulan 10 11 Ini Kolam ini sudah hilang Akan berubah total Di rombak Sudah di rombak total Jadi ini sementara Biar beliau itu enggak Nyuci pakai Brush ya Karena Tiap Mau cuci brush itu Harus merepotkan Sopir beliau Iya Nah jadi kalau Begitu lihat video kita Pakai static bed Kayaknya angel Nah Juga jangan gagal paham Media filter Mekanis static bed Itu sebenarnya Medianya itu Media biologis Iya Media biologis Yang kami Pakai Atau akan kami Gunakan Menjadi Mekanis Nah seperti itu ya Dialifungsikan Dialifungsikan Oke teman-teman Sampai jumpa kembali Di video-video Trisnokoi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali